Bayangkan betapa senangnya bila berlibur di daerah pegunungan bersalju. Pada tahun 2022 di Pakistan, sekitar 100 ribu orang berbonong-bonong datang ke sebuah tempat wisata daerah pegunungan untuk menikmati akhir pekan. Mimpi buruk terjadi ketika badai salju tiba-tiba melanda membuat ribuan orang harus bertahan hidup menghadapi hawa dingin sambil menunggu bantuan datang. Berikut adalah kisahnya. Pada video kali ini mari kita berkunjung ke negara Pakistan. Sepanjang tahun, negara yang berada di kawasan Asia Selatan ini sering mengalami musim panas dan dingin yang ekstrim. Pada tahun 2017, di bagian Pakistan Selatan bahkan mencetak rekor suhu terpanas, yaitu sekitar 53,7 derajat Celcius atau 127 derajat Fahrenheit. Dan saat musim dingin mulai bulan Desember, mereka harus menjalani suhu dingin di bawah 0 derajat Celcius, terutama di daerah perbatasan barat dan kaki Bukit Himalaya, menyelimuti negara itu dengan salju. Pada awal Januari 2022, suhu dingin mulai menyapu seluruh wilayah Pakistan, tetapi ada sesuatu yang berbeda dengan tahun ini. Angin terasa bertiup jauh lebih kencang dan dinginnya juga berbeda dari biasanya. Sebuah bencana akan datang dan tidak ada yang mengetahuinya. Muri, sebuah kota bergunungan yang terletak sekitar 28 mil atau 45 km utara ibu kota Islamabad, dibangun tahun 1851 oleh Inggris selama masa penjajahan. Para prajurit Inggris menjadikan Muri sebagai tempat liburan untuk menghindari cuaca panas di daratan Punjab. Selain itu, kota yang turun salju saat musim dingin ini menawarkan pemandangan yang indah, menarik sekitar 1 juta wisatawan setiap tahun. Pada zaman itu, daerah ini hanya bisa diakses oleh tentara Inggris dan warga dari negara Eropa. Akses ke toko-toko dan penginapan dibatasi untuk warga lokal. Sejak kemerdekaan Pakistan pada tahun 1946, Muri terbuka untuk semua orang dan langsung menjadi tujuan wisata populer sejak saat itu. Saat Muri mulai turun salju, pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, sekitar 100 ribu warga dari daerah sekitar mengendarai mobil mereka masing-masing menuju ke Muri untuk liburan akhir pekan. Sebagai informasi, kota kecil ini sebenarnya hanya bisa menampung sekitar 5 ribu kendaraan. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang ini pergi tanpa memeriksa ramalan cuaca sama sekali. Dan salah satu keluarga yang bepergian hari itu adalah seorang perwira polisi Islamabad bernama Nafid Iqbal. Dia mengambil cuti untuk membawa keluarganya liburan. Mereka lalu mengemas tas berisi pakaian, air, dan makanan untuk di jalan. Dan pada sore hari sekitar pukul 4 sore, Nafid sekeluarga mulai jalan meninggalkan rumah. Waktu itu, hal pertama yang mereka perhatikan adalah langit terlihat agak gelap dan mendung. Tetapi, karena hujan salju diperkirakan turun pada hari Sabtu, Nafid tidak terlalu memikirkannya. Perjalanan dari kota Islamabad menuju ke Muri diperkirakan akan memakan waktu sekitar 1,5 jam. Perjalanan dimulai dengan jalan raya yang ramai, kemudian mengerujut saat melewati jalan daerah perpukitan. Akibat banyaknya kendaraan yang datang menuju Muri, meski arus jalan dijadikan satu jalur, mobil hanya bisa bergerak lambat 1 meter setiap 2-3 menit sekali. Harapan liburan yang indah sebentar lagi akan berubah menjadi mimpi buruk banyak orang. Saat itu, awan putih mulai bergerak dan angin mulai bertiup kencang. Hujan lebat kemudian turun disertai petir. Mobil-mobil terus bergerak meskipun pandangan mata mereka amat terbatas. Tak lama setelah turun hujan, suhu udara drop di bawah 0 derajat Celcius. Orang-orang mulai menyalakan penghangat di dalam mobil mereka dan bersiap untuk yang terburuk. Salju lalu turun dengan deras dan semua orang kedinginan. Pada awalnya, mereka berpikir badai salju ini hanya sementara dan akan segera berakhir. Sayangnya, salju turun tanpa henti. Dan banyak orang belum pernah melihat badai salju sebesar itu sepanjang hidup mereka. Jarak pandang menjadi sangat terbatas dan lalu lintas kendaraan bergerak sangat lambat. Saat salju semakin tebal, mobil berjuang susah payah untuk bergerak. Sampai akhirnya lalu lintas berhenti sama sekali. Orang-orang lalu mulai keluar dari mobil mereka untuk menggali salju dari ban mobil. Tetapi secepat-cepatnya mereka menggali, salju yang turun sangat lebat dan dengan cepat memenuhi jalan lagi. Dan seiring berjalannya malam, suhu udara turun hingga minus 8 derajat Celcius atau 17 derajat Fahrenheit. Salju setebal 122 cm turun menutupi jalan. Orang-orang mulai ketakutan. Banyak warga lalu meninggalkan mobil, jalan kaki mencari tempat penginapan. Tetapi ketika gerombolan orang tiba di sana, mereka mendapati tarif kamar dinaikan sangat mahal oleh pemilik hotel untuk memanfaatkan tragedi ini. Kamar yang biasanya berharga Rp6.000 sampai Rp10.000 atau sekitar Rp1.000.000 hingga Rp1,8.000.000 per malam, sekarang dibanderol dengan harga Rp70.000 atau sekitar Rp13.000.000 per malam. Saat itu harga makanan juga sangat mahal. Harga secangkir teh yang biasanya rata-rata Rp40.000 atau sekitar Rp7.500.000 sekarang dijual dengan harga Rp700.000 atau sekitar Rp130.000.000. Ini membuat sebagian orang kembali ke mobil mereka dan memutuskan untuk tidur di dalam mobil. Banyak orang kembali mobil tanpa membeli apa-apa. Pemerintah menyatakan daerah itu sebagai zona bencana dan memblokir jalan menuju Muri. Sepanjang malam, tidak ada tim penyelamat yang datang. Banyak orang kedinginan di dalam mobil dan tetap membelihara harapan mereka segera mendapatkan pertolongan. Salah satu orang yang tidak rela membayar harga tempat penginapan yang mahal adalah Nafid dan keluarganya. Mereka memutuskan untuk tidur di dalam mobil. Dan sekitar jam 5 pagi, Nafid menghubungi putranya di telpon dan berkata, Banyak anak kecil terjebak di dalam mobil. Mereka menangis karena tidak ada makanan atau air. Kita hanya bisa menyalakan penghangan dalam mobil dan berusaha untuk tidur. Nafid tidak tahu bahwa ini akan menjadi panggilan telpon terakhir untuk putranya. Salju terus menyelimuti Bukit Muri sepanjang malam itu. Angin yang bertiup kencang menyebabkan longsor salju yang kemudian mengubur mobil-mobil di bawahnya. Pohon-pohon yang tumbang bahkan menghancurkan beberapa mobil. Sekitar pukul 6 pagi, saat matahari mulai terbit, baru terungkap skala bencana yang sesungguhnya. Terdapat sekitar 10.000 mobil terjebak di daerah perbukitan itu tertutup oleh salju. Sekitar pukul 7 pagi, 5 peleton tentara infanteri tim penyelamat spesialis daerah pegunungan mulai berdatangan. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menyediakan makanan, air, dan selimut bagi orang-orang yang membutuhkan. Mereka menggali salju hanya dengan skop tanpa alat berat sama sekali. Tapi masalahnya, ada lebih dari 10.000 kendaraan yang perlu diselamatkan dan saat itu salju masih turun ke bumi. Tim penyelamat berusaha menyelamatkan mobil satu demi satu, tapi sayangnya mereka sadar upaya mereka sudah terlambat. Beberapa orang akhirnya ditemukan meninggal di dalam mobil akibat kedinginan. Total 14 orang meninggal karena menderita hipotermia akibat terpapar suhu yang sangat dingin. Tragisnya, Nafid, polisi dari Islamabad dan keluarganya, ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di pagi hari. Tapi mereka sekeluarga tidak meninggal karena hipotermia, mereka meninggal karena kerajunan karbon monoksida akibat menyalakan pemanas mobil dalam keadaan kenal pot yang tersumbat. Korban yang ditemukan tewas di dalam mobil berjumlah 22 orang, termasuk di dalamnya 10 pria, 10 anak-anak, dan 2 orang wanita. Upaya penyelamatan berlanjut sepanjang hari Sabtu. Dan bahkan pada Sabtu malam, seribu mobil masih terjebak di sana. Pada minggu malam, 99 persen mobil berhasil diselamatkan dan jalan tidak dibuka sampai Senin. Pihak berwenang mengaku sudah memperingatkan bahwa awal pekan sebelumnya akan ada badai salju, tetapi tampaknya tidak ada yang memperhatikan. Dan ketika bencana melanda, Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan bahkan menyalahkan wisatawan karena mengabaikan peringatan dan tidak memeriksa ramalan cuaca. Banyak warga marah mengklaim bahwa mereka tidak diberitahu tentang badai salju yang datang. Dan sebagian orang menyalahkan pemerintah yang tidak melakukan tindakan pencegahan sama sekali. Tiga hari sebelum kejadian, salah satu menteri malah sempat memuji jumlah wisatawan yang datang ke Muri, mengklaim bahwa peningkatan wisata adalah bukti keberhasilan pemerintah memakmurkan rakyatnya. Saat diselidiki baru diketahui bahwa mobil pembersih salju gagal merespon tepat waktu. Mobil pembersih salju itu kehabisan bahan bakar saat mencapai lokasi kejadian membuatnya tidak berguna sama sekali. Banyak orang juga mengecam pemilik hotel dan restoran di Muri, sepertinya tidak memiliki hati nurani sama sekali. Hati mereka seperti batu dan hanya memikirkan uang dengan menaikkan harga hotel dan makanan hingga tidak terjangkau bagi orang-orang yang membutuhkan. Rest in peace untuk 22 orang yang tewas dalam tragedi mengerikan ini. Sampai disini dulu ceritanya. Jika kalian ingin mendukung channel ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya tidak lewat video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, and see you on the next one. Terima kasih sudah menonton, and see you on the next one.